Pada masa prapaskah, tidak menjadi orang-orang seperti yang ada di halte busway, yang menunggu tidak buat apa-apa, yang menunggu dengan tidur, dengan nyenyak, yang menunggu sambil bermalas-malasan. Tapi masa prapaskah adalah masa untuk siapkan diri Anda sebaik-baiknya. Selamat pagi umat Allah yang terkasih bersama-sama pada minggu prapaskah yang kedua ini. Kita mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kita, agar layak ambil bagian dalam ekaristi prapaskah minggu yang kedua ini. Marilah berdoa. Alah Bapak yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putramu yang terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Dialah Tuhan kami yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudari dan saudara umat Allah yang terkasih, di mana saja Anda berada, baik yang langsung maupun lewat online dalam misa virtual. Iman pada kenyataannya bukan soal yang abstrak. Kalau saya tanya kepada Anda, kepada umat sekalian, kepada ibu bapak, kaum muda, remaja, dan adik-adik, apakah arti iman bagi Anda? Saudari dan saudara, pesan Injil Markus pada hari ini, saya singkatkan dalam beberapa poin. Suara Tuhan di balik awan dalam Injil, menegaskan kepada kita, pentingnya bagi orang beriman untuk taat pada Yesus. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Pesan yang kedua, penderitaan dan pengorbanan akan berakhir pada kemuliaan. Kita takut menderita, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Seakan-akan yang meninggal, orang-orang yang menanti arisan. Hari ini A, besok B, lusa C, dan lain-lain sebagainya. Dan kapan saya? Vaksin sudah ada, tapi vaksin tidak menyembuhkan COVID-19. Semoga kita tidak terjebak dengan situasi ini. Oh, saya sudah divaksin, aman. Siapa bilang? Vaksin menambah imunitas saja. Dan kalau Anda dan saya, Seenaknya tidak taat pada aturan kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan gereja, Tunggu saja saatnya Anda masuk dalam daftar mendoakan arwah di Misa Gereja Santu Polikarpus. Saudara dan saudari yang terkasih, Penderitaan menguji dan membuat iman Anda dan saya berkualitas Atau iman yang tanpa kualitas. Kita harus berani bukan saja naik ke gunung tabur, Tapi berani naik dan mendaki puncak Golgota. Hal yang sudah ditunjukkan oleh Yesus, Dan Yesus siap. Dan dari Golgota, Dia membawa kehidupan yang baru. Dari puncak Golgota, Dia menawarkan keselamatan. Dari puncak Golgota, Dia menghubungkan Allah dengan manusia kembali, Yang rusak akibat dosa manusia yang pertama. Semoga saudari dan saudara, Ibu bapak, kaum muda, remaja, dan adik-adik sekalian, Pada masa prapaskah, Tidak menjadi orang-orang seperti yang ada di halte busway, Yang menunggu dan menunggu tidak buat apa-apa, Yang menunggu dengan tidur, dengan nyenyak, Yang menunggu sambil bermalas-malasan. Tapi masa prapaskah adalah masa untuk siapkan diri anda sebaik-baiknya. Seperti kata Nabi Yoel pada hari Rabu-Abu yang lalu, Sobeklah hatimu. Dan di situ, anda dan saya akan temukan Manakah kejahatan-kejahatan? Manakah ketidakberesan? Manakah ketidaktaatan? Manakah hubungan yang rusak? Karena saya lebih mendengarkan diri sendiri Daripada mendengarkan Allah. Semoga lewat Ekaristi ini, Tuhan memberikan daya, Tuhan memberikan vitamin rohani, Tuhan memberikan kekuatan dan kesadaran Kepada anda dan saya Untuk menjadi orang-orang beriman katolik Yang sungguh-sungguh diandalkan. Yang siap untuk susah, Yang siap untuk yang enak, Siap masuk dalam kegelapan, Dan siap bangkit Bersama dengan Yesus Pada hari Pasca yang mendatang. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang maha baik, Kami bersyukur, Karena telah kau perkenankan Menyambut Putramu. Berilah kami kekuatan Untuk menjalani pertobatan kami. Sehingga pada saatnya nanti, Kami kau perkenankan Mengalami kemuliaan Putramu yang abadi. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Aku rindu padamu ya Tuhan Aku rindu tubuh daramu Hadirlah selalu ya Tuhan Tinggal dalam hati umatmu Aku sungguh percaya Yesusku Kau hadir dalam sakramen maha kudus Aku ingin memelukmu Persatukan diriku denganku Aku ingin memelukmu Jangan biarkanku terpisah darimu Aku ingin memelukmu Jangan biarkanku terpisah darimu Aku ingin memelukmu Jangan biarkanku terpisah darimu Aku ingin memelukmu